Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berjumpa Bapak dan Ibu Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial Bagaimana cara untuk membuat akun pada laman sepada dikti Baik langsung saja bagaimana langkah-langkah kerjanya Yang pertama Bapak dan Ibu tentunya harus masuk pada laman sepada .dicti.id Nanti diketik pada laman browser Bapak dan Ibu Setelah mengetik laman tersebut akan tampil seperti di layar ini Nah setelah itu Bapak dan Ibu langsung saja mengklik menu masuk Kemudian pada menu tersebut akan ditampilkan Sebuah jendela untuk melakukan pembuatan akun baru Nah disini sudah nampak Bapak dan Ibu bisa memilih sebagai dosen untuk registrasi akun baru Nah kita klik saja yang menu registrasi untuk dosen Kita klik Maka akan muncul jendela baru yang mengarahkan untuk mengisi NIDN Nah silahkan Bapak dan Ibu mengisi NIDN Ini saya contohkan NIDN saya Setelah kita ketik kita klik continue Akan tampil jendela baru Khusus untuk mengisi Selengkapan atau identitas Akun kita Jadi ini langsung otomatis Muncul NIDN kita Nama perguruan tinggi Nama Kemudian email kita Nah ini perlu kita lengkapi nomor handphone Nomor handphone kita isi Ini usahakan yang aktif ya Nah selanjutnya kita membuat password Kemudian kita password tersebut kita ketik kembali Kemudian kita centang yang menu ini Nah setelah selesai kita klik register Nah sampai disini tahap pembuatan akun Akun saya ini sebenarnya sudah ada Jadi saya tidak bisa melakukan register lagi Karena tercatat sudah Pernah digunakan akun ini Nah setelah di klik register Maka akan muncul Pemberitahuan Untuk mengkompirmasi Pendaftaran pada email Jadi email yang Bapak dan Ibu daftarkan Yang muncul pada Pengisian Pemregister ini Nah biasanya email itu sudah Apa namanya otomatis Terbaca berdasarkan data predikti kita Nah langsung saja buka email Bapak dan Ibu Jadi buka email Nah ini sudah buka email Biasanya notifikasi itu ada di bagian spam Klik bagian spam Disitu ada muncul email seperti ini No replay Pada dikati akun verifikasi Kita klik itu Kemudian ada muncul Meminta untuk memperifikasi Nah kita klik Ini ada warna biru Klik verifikasi Nah Akan muncul Pemberitahuan bahwa Anda sudah berhasil Untuk melakukan verifikasi akun Sudah dapat untuk melakukan login Nah Jika demikian maka proses registrasi sudah berhasil Bapak dan Ibu sudah bisa langsung melakukan login Jadi misalnya Akun saya sudah Keregistrasi Kita langsung coba Untuk login saja Ya Langsung ke Jadi Bapak Ibu Kembali lagi Selaman Sepada Dikti 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 Nah klik masuk Kemudian Ada pengisian email Jadi email Bapak dan Ibu Yang didapkan oleh pasur yang Bapak Ibu buat Nah Setelah diisi Kita langsung Klik masuk Nah Jadi Jika sudah berhasil Proses pembuatan akun Maka Selaman Sepada Dikti Bapak dan Ibu Seperti ini Akan muncul Dashboardnya Jika sudah punya mata kuliah Maka akan langsung muncul Daftar mata kuliah Bapak dan Ibu Nah mungkin Mungkin di akun Bapak dan Ibu Belum ada mata kuliah Karena memang nanti akan didaftarkan Namun Kurang lebihnya Akan seperti inilah Tampilan Akun Sepada Dikti Bapak dan Ibu Jika sudah Berhasil Membuat Akunnya Mungkin demikian Untuk Tutorial Bagaimana cara Membuat akun Pada alaman Sepada Dikti Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh